Bahwa lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah Kenapa mereka berwenang? Karena mereka dipilih oleh rakyat Jadi kalau kita bicara mandat politik, saya kasih bahwa ya mandat politik dari rakyat Maka yang memilikinya itu adalah lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, bukan lembaga yudikatif Terus terang menurut saya, kita ini udah bertahun-tahun, udah terlalu lama kebablasan MK itu kalau bicara undang-undang dasar, fungsinya adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Pilihannya cuma dua, gugatan itu atau yudisial permohonan itu diterima atau ditolak Kalau ditolak, undang-undang tetap berjalan seperti yang sudah ada Kalau diterima oleh Mahkamah Konstitusi, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengembalikannya kepada DPR Sebagai lembaga yang memang tugasnya adalah membuat undang-undang Kekuasaan untuk membuat undang-undang Jangan menulis norma sendiri Nah, MK kita ini sudah terlalu lama kebablasan menjalankan peran ganda Dia lembaga yudikatif, tapi pekerjaannya banyak legislatif Mahkamah Konstitusi menjadi penyelamat demokrasi Indonesia Ketika syarat demokrasi hampir saja terbeli oleh kesepakatan eliti politik MK justru hadir memungkar dan membatalkannya Selasa 20 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah pada demokrasi Indonesia Uji materi diajukan Partai Buru dan Partai Gelora Masyarakat sipil hampir frustasi dengan situasi demokrasi yang sudah terkelola oleh eliti politik Semacam demokrasi incorporated Syarat ambeng batas pencalonan kepala daerah yang tinggi membuat korusi menjadi mahal Dan situasi itu bisa dimanfaatkan eliti politik untuk mengunci calon-calon tertentu MK kembali tidak bulat dalam putusannya Untuk syarat usia calon pilkada, Hakim Konstitusi Anwar Usma tidak ikut mengambil keputusan Putusan MK menyebutkan syarat calon untuk pilkada tetap 30 tahun sejak penetapan pasangan calon Putusan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya MK memutuskan syarat usia 30 tahun saat pelantikan kepala daerah Sedang untuk persyaratan mencalonkan kepala daerah yang demikian ketat 25% suara pemilih atau 20% kursi dipungkar MK Jadi menurut saya ini harus dikoreksi ya MK ini selama ini malpraktek nih Saya gak sebabkan malpraktek ya Karena itulah kemudian Kedepan itu saya sangat merekomendasikan agar undang-undang MK ini di devisi Supaya apa? Dikembalikan kepada porsinya ya Dikembalikan kepada porsinya Jadi itu poin-poin pokok dari saya soal Apa namanya? Garis besar apa yang terjadi pada hari ini Nah karena itu kemudian kalau kita bicara spesifik Kepada apa namanya Rapat balik pada hari ini Yang akan disusul dengan rapat balik purna besok Ini adalah Penang wilayah dan bagian dari DPR untuk membuat undang-undang Soal kemudian dia Membuat apa Akomodasi terhadap Perkembangan yang ada Atau ada pemikiran baru Itulah produk dan dinamika dari Proses-proses yang terjadi dalam pembuatan undang-undang Dalam sebelah pilkada ada tren semua parpol dikondisikan Apapun alasannya untuk mendukung satu pasangan calon Pengkondisian bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum Atau bisa juga dengan konsensi kekuasaan Untuk pilkada Jakarta misalnya 12 partai politik terkondisikan Untuk mendukung hanya satu pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono Partai terakhir adalah partai kebangkitan bangsa Yang salah satu pengurus terasnya mengatakan PKB ikut gerindra untuk pilkada Jakarta Hanya PDI perjuangan ditinggal sendirian di luar PDIP pun tidak bisa mencalonkan pasangan calon Karena tidak mencukupi ambang batas Mirip juga dengan jahat timur Tinggal PKB dan PDI perjuangan yang belum menentukan sikap Menghadapi Kofi Faindar Parawansa dan Emil Darda Dan kita ini apa ya Ada putusan mahkamah konstitusi yang menangkan tidak diprotes Putusan 90 misalnya Disambung dengan gembira Tapi putusan yang ini karena tidak disukai Langsung dihadap Ini kan pelenggaraan ketatan negaraan kita Yang sesuai kehendak mayoritas ini tidak benar Saya kira kita sudah bisa mengimpang Dari amanat norma konstitusi itu Jadi putusan mahkamah konstitusi Banyak sekali yang seperti ini Dulu saya ingat putusan tahun 2009 Mengenai perubahan cara memilih Tadi mereka tidak terdaftar Sampai dirinci Harus menunjukkan KTP Harus memilih jam sekian Dan itu diterima adanya Apa adanya sebagai norma Karena itu jalan keluar Tidak ada problem ketatan negaraan dihadapi Ini bukan satu dua Ada ratusan putusan mahkamah konstitusi Yang mengelamatkan pelaksanaan demokrasi kita Pelaksanaan hukum kita Sehingga tidak kebablasan Kondisi serupa dibantah Calon populer Golkar Ayrin Rahmi Daini Masih belum pasti maju Karena kualisi yang dibangun Gerindra Mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma Peta politik Jakarta Banten, Jabarat, Jawa Tengah, Jawa Timur Dipastikan berubah Menyusul putusan fenomenal mahkamah konstitusi Yang membukar politik ambang batas Ridwan Kamil Yang sebenarnya populer di Jawa Barat Namun eliti politik mendorong Ridwan Kamil Maju di Jakarta Dan Dede Mulyadi Gerindra Maju di Jawa Barat Artinya kalau Keputusan MK ini diberlakukan Maka kemudian Di Jakarta misalnya PDI Perjuangan bisa Mengajukan calon Karena Saratnya kan 7,5% Antara perolehan Suara PDI Perjuangan Sehingga saya sekitar 14% ya Mujiko ya Otomatis bisa Dan karena itu sangat menarik Untuk menunggu Apakah PDI Perjuangan Akan mengajukan Anies Baswedan Atau Ahok Atau misalnya Nama-nama yang lain Kalau saya sih berharap Jangan Anies Ahok lah Kenapa? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan Sementara Anies bukan Jelas toh? Tuh welo-welo Tadi menurut saya Mulai hari ini Dengan keluarnya Kebunsaan MK itu Berhentilah DPP PDI Perjuangan Untuk menyebut Nama Anies Iya Kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia Dia juga meminta Agar DPP PDI Perjuangan Tidak lagi menyebut Nama Anies Baswedan Agar elektabilitas Anies Baswedan Tidak terus naik tinggi Bisa gak nambahin Ini bukan menyangka Kodari Tapi menambahin Untuk pertama kalinya Saya nambahin Kodari Saya berharap juga Itu yang Kim Plus itu Kim Plus Kan terbuka kemungkinan Mengajukan Calon sendiri kan Kader sendiri Pan Mengajukan Zita Anjani Kemudian Demokrat Mengajukan siapa Kemudian PKS Mengajukan siapa Indah Pertarungan di Jakarta Kalau Mau konsisten Bener gak? Bener gak? Pro Kodari Enggak terpaksa saya Terpaksa saya mantap Karena gini Koalisi Indonesia Kalau orang paling mau bilang Lemak di diri Gak enak diurang Jadi begini Jadi pencalonan itu Kan ada unsur kualitatif Coba kita tanya Mas Yaud Ada Hei Hamba-hamba aku setuju gak? Setuju juga Setuju Setujunya setuju Kasian Bukan setuju Menegah pernyataan Dari M. Kodari Refli Harun Langsung menimpali Ia mengatakan Seharusnya Kim juga bubar saja Dan mengusung calonnya Masing-masing Seperti PAN PKB PKS Hingga Gerindra Harusnya mengusung calon sendiri Tidak perlu bergabung lagi Namun Kodari Kodari tidak setuju Dengan pernyataan Refli Harun tersebut Jadi gini Kan mengajukan calon Itu kan ada Dua pertimbangan besar Pertama kuantitatif Hasil survei Kemudian kualitatif Nah Kalau bicara kualitatifnya PDI Perjuangan ini Beda dengan Partai-partai yang ada Di Kim Plus Kalau Kim Plus ini Mau bergabung Dalam pemerintahan Nasional Nah Sementara PDI Perjuangan Kan enggak Sehingga PDI Perjuangan Tetap maju dengan calonnya sendiri Untuk diingat teman-teman Pilkada 2024 Yang serentak ini Ketika dirancang Tahun 2016 Sebetulnya tidak cukup Membayangkan Enggak nyampe itu Imajinasinya Bahwa Hasil pemilu tahun 2024 Di tingkat nasional Itu bisa punya implikasi Yang besar Kepada pilkada Jadi pencalonan pilkada itu Ternyata terkait dengan Apakah partai politik Mau masuk dalam Kabinet yang Kedepan atau tidak Gitu Ini kan pendaftaran Bulan Agustus Kabinet dibentuk Bulan Oktober Pilkadanya nanti Bulan November Jadi dengan berat hati Saya agak menolak Gagasan atau Kesimpunan di teman saya Reply Harun Gitu Kasih Iya karena dia takut Kalah Zohan Kalau yang maju Adis Udah lah Kan gitu ujung-ujungnya Menurutnya Yang terjadi pada Kim sekarang ini Partai-partai Ingin bergabung dengan Koalisi Pemerintah Pusat Beda halnya Dengan PDIP Yang sudah memutuskan diri Untuk menjadi oposisi Harusnya PDIP mengusung calon sendiri Mendengar pernyataan dari Kodari Reply Harun mengatakan Jika M. Kodari Takut kalah Jika Anies Basweda Nantinya Maju di Pilgub DKI Jakarta Pertanyaannya Apakah Prabowo Mau nyalon Pilganda DKI lagi Kan enggak Enggak Saya enggak menyorot Prabowo Poin saya adalah Anies kalah Menurut saya Anies kalah Kan Anda kan Perlakukan survei Anda percaya enggak Dengan survei-survei Yang dilakukan SMRB Oh percaya Nah Anies yang tertinggi For the time being Gini saya tambahkan Saya tambahkan Waktu Pilpres dulu Awalnya Anies juga Menyalonkan Anies Tapi ujungnya kalah Kodari ini takut banget sih Sama Anies Takut Anda kelihatan Bener takut Mana ada pemenang takut Wah takut Ini data historis Awalnya Anies menang Tapi kemudian jadi kalah Anda itu takut Kalau Anies nyalon Kenapa sih Heran Kita bertanya saja Yang saya bantah ini begini Beliau mengatakan Bahwa Anies ini akan Bagi belakang Kodari ini Anda jadi orang Sudah presiden Sudah wakil presiden Sudah menteri-menteri Sudah apa Penakut dia ini Orangnya heran saya Cuma dengan Anies Tuk takut Kita kembali Saat lagi Kita berhubungan bersama Selamat menikmati